Intro PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero atau Pelindo 1 terus berusaha meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa ke pelabuhan dengan melakukan penataan dan pengembangan pelabuhan. Salah satunya dengan melakukan modernisasi pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Aulia Rahman Hasibuan selaku General Manager Pelabuhan Tanjung Balai Asahan mengatakan Pelindo 1 melakukan penataan Terminal Penumpang Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan untuk kenyamanan para penumpang transportasi sejak tahun 2017. Saat ini progres pembangunannya sudah selesai dan sedang dalam proses pembuatan interior. Terminal Penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan saat ini terdiri atas dua lantai dengan kapasitas mampu menampung sekitar 800 orang. Untuk lantai pertama akan digunakan sebagai area check-in, bea cukai imigrasi kedatangan, ruang VIP dan ruang karantina. Sedangkan lantai dua akan dipergunakan untuk ruang imigrasi keberangkatan, ruang tunggu penumpang dan coffee shop. Nantinya di pelabuhan ini juga akan dilengkapi dengan Teluk Nibung Food Court. Aulia Rahman menjelaskan bahwa arus penumpang hingga Oktober 2018 mencapai 52.028 orang yang naik turun melalui pelabuhan Tanjung Balai Asahan dengan tujuan Port Klang dan Port Hutan Melintang Perak, Malaysia. Terminal penumpang ini berbentuk kerang ya. Jadi Tanjung Balai itu kan khas dengan kerangnya Pak. Jadi dengan aslitas yang seperti ini juga bisa menambah daya tarik penumpang untuk yang keluar khususnya ke Malaysia melalui Tanjung Balai. Jadi juga yang dari orang Indonesia bisa ke Malaysia melalui Tanjung Balai. Kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan terminal penumpang baru ke market potensial dan juga akan meningkatkan kualitas layanan terminal melalui penataan ruangan pengaturan parkir. Dengan begitu diharapkan terminal penumpang ini bisa menjadi ikon baru Kota Tanjung Balai Asahan dan meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Parasawran Sitorus Teribrata TV, Salam Teribrata.